bismillahirrahmanirrahim Allah itu tidak tanya kenapa Allah melakukan itu tapi kita yang bakal ditanya sama Allah mungkin nanti akan datang pertanyaan kenapa Allah menciptakan syetan kalau tidak ada syetan kan enak kita kan mungkin seperti itu kenapa Allah menciptakan neraka kalau tidak surga saja supaya orang semua masuk surga tapi yang jelas Nabi SAW menjelaskan hal itu kalau kita hidup di dunia ini memang untuk diuji yang memiliki hak memberikan hidayah itu Allah yang memulak balikan itu Allah yang membuat hak kepada fulan yang menyesatkan fulan Allah diantara nama Allah itu Al-Hadi jadi apa hikmah yang dapat diambil dari sana dimana kita dituntut untuk terus memohon kepada Allah berdoa supaya antum terus menjalin hubungan dekat sama Allah itu diantara tujuannya dan supaya ibadah antum itu benar berada diantara khauf dan raja diantara takut dan berharap bismillahirrahmanirrahim dan membuat maaf bismillahirrahmanirrahim Terima kasih.